Pria ini sangat menyeramkan, ia punya banyak mata di wajahnya, begitu juga gadis cantik ini. Ada mata merah menyeramkan yang menyembul di balik pipinya. Semua itu terjadi karena monster mata merah yang lepas dari kurungan dan menjadikan manusia sebagai inangnya untuk dapat menghancurkan dunia. Silahkan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan menceritakan sebuah legenda tentang sebuah monster bermata merah dan hitam. Dimana untuk mencegah kehancuran dunia, sang Buddha harus mengambil mata merah dan mata hitam yang menjadi kekuatan sang monster untuk dikurung dan disegel serta dikubur di tempat yang terpisah dan jauh satu di barat dan satu di timur. Serta dijaga oleh biksu-biksu kepercayaan agar keduanya tidak dapat dipersatukan kembali. Namun suatu hari seorang peneliti bernama Profesor Kim yang percaya bahwa legenda tersebut adalah nyata akhirnya berhasil menemukan tempat mata merah disembunyikan, yaitu di sebuah gurun pasir di perbatasan India dan Pakistan. Namun setelah diteliti, penemuannya tersebut dituduh dan dianggap sebagai sebuah pemalsuan sehingga membuat Profesor Kim merasa sangat kecewa dan depresi. 14 tahun kemudian, Profesor Kim melihat berita bahwa akan segera terjadi gerhana bulan. Ia pun membuat ritual untuk membangunkan mata merah demi membuktikan bahwa penemuannya adalah artefak yang asli. Dengan tujuh tabung darah berbeda yang telah ia persiapkan beserta darah miliknya, Profesor Kim berharap mata merah itu dapat bereaksi. Tapi saat ia mulai putus asa, mata merah justru bergerak sendiri yang dengan cepat memangsanya sebagai batu loncatan pertama. Bebasnya mata merah dari segel disadari oleh seorang biksu hajeng yang selama ini ditugaskan untuk menjaga mata hitam di kuil yang berada jauh di pedalaman hutan. Dan hanya tersisa 8 hari bagi para biksu untuk menghentikan mata merah menjemput mata hitam yang nantinya jika keduanya bersatu akan dapat menghancurkan dunia. Di hari pertama, di kuil terlihat seorang biksu muda bernama Cheong Sok yang mempersiapkan sarapan pagi untuk biksu hajeng. Ia tidak bisu, namun ia melakukan sumpah diam sehingga memaksanya untuk tidak mengeluarkan suara. Sesungguhnya biksu hajeng sudah sangat tua dan menderita sakit. Karena itu ia telah menyusun sebuah rencana dengan meminta bantuan Cheong Sok. Pada esok paginya, biksu hajeng ditemukan telah meninggal dunia dalam keadaan terduduk. Cheong Sok pun teringat bahwa pada malam sebelumnya, ia telah dimimpikan oleh biksu hajeng untuk mencari seseorang dan mengantarkan sebuah batu artefak. Cheong Sok pun memutuskan untuk melakukan perjalanan tersebut. Namun dalam perjalanan, ia kehilangan artefak batu yang dititipkan sang biksu. Sementara itu di hutan, seorang pria yang sedang berburu tiba-tiba mendapat serangan dari seseorang. Dimana kemudian sang pemburu tersebut terlihat aneh menuju ke sebuah pengitapan. Ia tampak bukan lagi dirinya. Dimana ia memasuki sebuah kamar dan menyerang sepasang kekasih yang berada di ruangan tersebut. Akan tetapi pada pagi harinya, polisi bernama Kim Hote yang memeriksa TKP justru menemukan hal yang aneh. Korban yang tewas justru adalah seorang pria dan sang pria pemburu. Sementara sang wanita yang berada pada malam kejadian menghilang entah kemana. Ditambah dengan penemuan mayat sang pemburu yang terlihat membusuk. Padahal baru saja tewas. Seorang rekan kerjanya bernama Park Dojin mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia gaib. Di sisi lain, seorang pria bernama Park Ji-sun terlihat dalam keadaan dilema. Sebelumnya, ia adalah seorang biksu hebat yang bertugas menyeberangkan roh-roh tersesat menuju Nirwana. Namun sesuatu hal membuatnya meninggalkan tugas mulianya sebagai biksu. Saat ia pulang dari kerjaannya sebagai seorang kuli, Park Ji-sun bertemu dengan Chong Sok yang telah menunggu di depan rumahnya. Chong Sok pun langsung menceritakan pesan biksu Hajong dan tentang artefaknya yang menghilang dalam perjalanan. Bersamaan itu, wanita dalam kasus pembunuhan yang keberadaannya dinyatakan menghilang ternyata terlihat dalam sebuah lorong. Di mana seorang pria pengantar barang yang mengenalnya memutuskan untuk berhenti dan menyapa. Tapi yang selanjutnya terjadi justru adalah berita buruk yang terdengar oleh pihak kepolisian bahwa mayat sang wanita telah ditemukan membusuk di bawah jembatan. Sementara pria pengantar barang tersebut menghilang. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa monster mata merah telah menjadikan manusia-manusia tersebut sebagai inang untuk mencari monster mata hitam. Pria pengantar barang yang telah dikendalikan mata merah terlihat menuju rumah seorang cenayang wanita. Di dalam rumah cenayang, seorang gadis dengan ekspresi kosong meletakkan sebuah darah sebagai pengalihan terhadap monster mata merah yang terus menunggunya. Dan sesungguhnya artefak batu yang hilang berada di tangan cenayang wanita tersebut. Biksu Park yang berkomunikasi dengan roh Biksu Hajong akhirnya menerima tugas bahwa ia harus mencari keberadaan cenayang wanita yang menjadi incaran terakhir sang monster mata merah sebelum dapat menguasai dunia. Dan untuk mencegah monster mata merah, ia harus lebih dulu membunuh cenayang wanita tersebut. Pagi harinya Biksu Park dan Chong Sook pun memulai melakukan pencarian. Sebelumnya Biksu Park yang tampak kasihan terhadap Chong Sook mengajaknya makan dan membelikannya sebuah sepatu baru. Sehingga membuat Chong Sook merasa sangat senang sampai-sampai ia lupa pada sumpah diam yang ia lakukan. Chong Sook pun tanpa sadar mulai berbicara dan membatalkan sumpah diamnya. Chong Sook yang sangat senang terhadap Biksu Park, ia pun merasa bahwa Biksu Park bukanlah orang yang asing bagi dirinya. Karena itu ia meminta untuk ikut kemanapun Biksu Park akan pergi. Padahal tidak begitu yang dirasakan Biksu Park. Karena kenyataannya Chong Sook merupakan orang dari masa lalu Biksu Park yang sangat ia benci karena menyebabkan sebuah tragedi yang membuat hari-harinya berlalu dengan penuh kekecewaan. Setelah menaiki bis dan melakukan perjalanan cukup jauh, Biksu Park dan Chong Sook akhirnya sampai di lokasi yang disinyalir sebagai tempat cenayang wanita tersebut berada. Mereka pun memutuskan berpencar. Biksu Park melihat berita tentang penemuan mayat wanita membusuk di televisi segera menuju lokasi kejadian. Ia bergegas pergi kembali memeriksa. Namun, polisi Kim yang melihat keberadaan Biksu Park tampak curiga. Ia mencoba memeriksa segala identitas dan barang bawaan Biksu Park. Namun, Biksu Park yang tidak punya waktu memutuskan untuk melarikan diri meskipun harus terlibat perkelahian terlebih dahulu. Sementara itu, hari yang hujan membuat Chong Sook memutuskan untuk berteduh di sebuah rumah. Rumah cenayang wanita yang mereka cari-cari. Namun, saat itu ia tidak menyadarinya. Seorang wanita muda memberikannya sebuah handuk dan teh hangat. Ia sangat tersentuh. Ketika hujan reda, Chong Sook pun memutuskan untuk segera pamit. Dalam perjalanan, ia melihat seorang siswa SMA yang terlihat sangat aneh. Ditambah dengan kemunculan mata merah yang menyembul menyeramkan dari pipi gadis tersebut. Chong Sook segera berlari. Ketika bertemu dengan Biksu Park, ia pun menceritakan penemuannya yang membuat Biksu Park meyakini lokasi tersebut sebagai tempat tinggal cenayang yang mereka tuju. Ia lalu meminta Chong Sook untuk berhenti mengikutinya sebab tugasnya sebagai Biksu akan segera dimulai. Yang mana ia harus membunuh cenayang wanita tersebut. Bersamaan dengan itu, polisi Kim dan partnernya, Park Do Jin, memeriksa identitas detail dari Biksu Park. Dimana menurut file berkas kepolisian, Biksu Park pernah terlibat sebuah kasus pemberotakan di pengadilan. Dengan peta milik Biksu Park yang tertinggal, polisi Kim pun mengikuti rute di peta guna mencari keberadaan Biksu Park dimana sebelumnya ia telah dibekali jimat pelindung dari Park Do Jin yang dibuatnya menggunakan darahnya pada seorang cenayang. Saat menelusuri rute, polisi Kim melihat keberadaan Biksu Park. Ia pun mengikuti secara diam-diam. Sembari mengikuti Biksu Park, polisi Kim terus menerima informasi dari Park Do Jin. Dua orang-orang yang ditemukan tewas membusuk di berbagai lokasi yang berbeda. Merupakan satu komplotan dalam organisasi bunuh diri yang dipimpin oleh Profesor Kim. Berjumlah delapan orang, dimana dua orang yang belum tewas adalah gadis SMA dan wanita cenayang. Di waktu yang sama, Biksu Park rupanya telah berhasil menemukan kediaman cenayang yang ia cari. Saat hendak membunuh cenayang wanita yang wajahnya ditutupi mantra tersebut, Biksu Park dihalangi oleh polisi Kim. Mereka pun kembali terlibat perkelahian. Tapi saat itu, kehadiran gadis SMA yang telah dirasuki monster mata merah, melemparkan polisi Kim hingga tak sadarkan diri. Beruntung, jimat pemberian Park Do Jin ampuh sehingga ia tidak disakiti terlalu jauh. Mata merah yang telah merasuki gadis SMA justru tidak jadi berpindah tubuh pada cenayang, karena ia meyakini bahwa tujuan selanjutnya telah melarikan diri. Benar saja, sebelumnya Chong Sok yang tidak tega melihat gadis yang ia temukan dibunuh oleh Biksu Park, memutuskan untuk mengajaknya melarikan diri ke kuilnya di Gunung Buk. Biksu Park lalu memutuskan untuk mengejar dan memusnahkan monster mata merah yang telah merasuki siswi SMA. Tapi dalam perjalanan, ia bertemu dengan polisi Park Do Jin yang sebab tidak tahu apa yang terjadi, akhirnya melindungi siswi SMA yang telah dirasuki monster mata merah tersebut. Namun Park Do Jin yang malam pun akhirnya dirasuki dan dijadikan inang selanjutnya oleh monster mata merah yang lantas memerintahkan Biksu Park untuk pergi ke Gunung Duk sebab semua hal buruk dan incaran mereka akan ada di sana. Chong Sok bersama sang gadis yang ternyata bernama Airan telah sampai di Gunung Duk. Di sebuah rumah terbengkalai, Chong Sok mengajak Airan untuk beristirahat. Sementara itu, Biksu Park diminta oleh roh Biksu He Jong untuk melenyapkan dendamnya terhadap masa lalunya. Sebuah kecelakaan yang menimpa keluarganya yang disebabkan oleh keluarga dari Chong Sok. Sebab itulah ia sangat membenci Chong Sok dan meninggalkan tugas Biksunya. Tak terasa sudah hari ke-8, monster mata merah lepas dari segelnya. Akan tetapi, Biksu Park tampaknya terlambat sampai di Gunung Duk, di mana mata merah yang merasuki Park Dojin telah lebih dulu sampai dan memporak-porandakan kuil. Tapi Biksu Park yang tahu keberadaan Chong Sok di rumah tua di tengah gunung, memutuskan untuk menemui Chong Sok terlebih dahulu. Saat itu semua misteri pun terbongkar. Ternyata sosok wanita muda bernama Airan yang bersama Chong Sok adalah sosok hantu dari seorang anak yatim piatu malang yang diangkat anak oleh Profesor Kim. Namun memutuskan untuk mengorbankan dirinya saat melihat Profesor Kim terlalu beroptimis untuk membangkitkan monster mata merah. Di mana saat itu keberadaan roh Airan disadari oleh Cenayang wanita yang mengajaknya ke rumahnya. Roh Airan lah yang berusaha melindungi Cenayang dari dijadikan sebagai batu loncatan sehingga mengalihkannya pada Park Dojin. Di mana semua orang yang dijadikan batu loncatan adalah orang-orang yang pernah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan tergabung dalam organisasi bunuh diri Profesor Kim. Chong Sok yang sadar pun terkejut melihat yang tersisa hanyalah artepak batu mata hitam yang sebelumnya hilang. Biksu Park kembali menyusun rencana. Ia memasang banyak kertas suci di tengah-tengah gunung untuk memancing kedatangan monster mata merah. Sementara ia berpesan pada Chong Sok untuk membunuh dirinya jika nanti ia telah dirasuki oleh monster mata merah. Ritual pun dimulai. Chong Sok bersempunyi dari kedatangan monster mata merah. Di mana Biksu Park terus berupaya membacakan mantra. Akan tetapi rencana tersebut justru salah. Sebab orang yang dituju mata merah adalah sosok yang bisa membuka peti mata hitam yaitu Chong Sok. Mata merah yang mengamuk memerintahkan airan untuk muncul dan merayu Chong Sok untuk membuka baju pelindung agar mata merah dapat berpindah ke tubuh Chong Sok. Akan tetapi Biksu Park yang menghalangi membuat Chong Sok bergegas melarikan diri sembari membawa artepak mata hitam. Aksi kejar-mengejar pun terjadi. Saat itu kehadiran polisi Kim yang melihat tingkah aneh partnernya Pak Do Jin berusaha menghalangi namun terlempar. Biksu Park yang telah tiba melepaskan sebuah tembakan di kaki Pak Do Jin. Meskipun Pak Do Jin terjatuh, ia dengan cepat tetap berusaha menggapai Chong Sok. Biksu Park pun akhirnya berusaha membunuh dengan menggunakan kapak. Tapi saat ia hampir berhasil, ia justru ditembak oleh polisi Kim hingga tak berdaya. Polisi Kim dengan bodohnya mencoba menyelamatkan Pak Do Jin tapi Pak Do Jin sudah berubah menjadi mayat busuk. Kini monster mata merah telah berpindah inang di Chong Sok. Ia yang sudah dirasuki melemparkan tubuh polisi Kim dan membuatnya tertusuk batang pohon hingga tewas. Chong Sok yang dirasuki mendatangi Biksu Park. Dimana Biksu Park memohon pada monster mata merah untuk meninggalkan tubuh Chong Sok dan hanya menyakiti dirinya saja. Tapi monster mata merah justru merasuk ke alam bawah sadar Biksu Park dan kembali mengingatkan Biksu Park akan tendamnya pada Chong Sok. Tapi Biksu Park tampaknya tidak terpengaruh. Ia menggunakan kesempatan itu untuk menuliskan mantra di wajah Chong Sok menggunakan darahnya. Sehingga Chong Sok dapat menguasai dirinya kembali dan monster mata merah berpindah merasuki tubuh Biksu Park. Dengan berat hati namun sesuai rencana, Biksu Park meminta Chong Sok untuk segera membunuh monster mata merah yang kini bersemayan dalam tubuh Biksu Park. Mau tidak mau, demi melindungi dunia dari monster jahat, Chong Sok pun mengempaskan kapaknya pada Biksu Park sehingga membuat semua kekuatan jahat dari monster mata merah dan monster mata hitam, sirna, dan lenyap dari dunia. Film diakhiri dengan memperlihatkan Chong Sok yang berada di gurun pasir perbatasan India dan Pakistan. Tampaknya ia akan mengubur kembali artepak batu dari monster mata merah di lokasi sebelumnya, tempat yang telah dititahkan oleh sang Buddha. Bersamaan itu ia pun membebaskan airan dari belenggu monster mata merah. Demikianlah alur cerita dari film The Egg Knight. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini, di mana film horror, action, romantik, dan masih banyak lagi, semua akan Maniak Movie rangkum dengan menarik spesial untuk kawan-kawan. Jadi, terus ikuti channel Maniak Movie dan jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari Maniak Movie. Bye-bye!